Dengar suara saya ya? Dengar, Monsenior. Baik. Saya mau share screen juga. Bisa ya? Bisa, Monsenior. Silahkan. Terlihatkah? Belum. Belum, Monsenior. Belum. Proses, ya. Sedang proses. Oh, sorry, sorry. Ya, ada ya? Oke, Monsenior. Ya, baik. Bentar ya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang semuanya, khususnya semua saudara-saudari yang terlibat dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Selamat merayakan hari ulang tahun Indonesia Merdeka 76 tahun ini. Dan dalam kesempatan seminar ini, atau webinar ini, kami diminta oleh Romo Untung untuk membicarakan pendidikan dan kaitannya dengan evangelisasi dalam konteks transformasi bangsa ini. Sedangkan tema umum ialah meningkatkan mutu pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, kami melihat dalam pembicaraan kami, kami sebagai pengantar, ada dua hal yang akan kami sampaikan dalam pembicaraan ini. Yang pertama, itu berkenaan dengan prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan yang nanti ada kaitannya dengan evangelisasi itu. Prinsip pendidikan yang menurut saya, itu yang harus kita pegang bersama, khususnya kita yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan suatu proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah ataupun di universitas-universitas. Nah, prinsip-prinsip ini bisa saja diperkuat, diperteguh oleh apa saja yang kita pahami tentang pendidikan itu. Maka kami akan menyampaikan ini pada bagian yang pertama. Sedangkan bagian yang kedua, menyangkut metodologi pencapaian tujuan pendidikan. Dan metodologi pencapaian pendidikan ini amat bergantung pada situasi dan konteks yang menguat pada masa tertentu. Masa pandemi ini merupakan faktor dominan yang menentukan metodologi pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran itu. Maka dalam hal ini, bagian metodologi pendidikan itu kiranya nanti akan diperdalam oleh narasumber yang lainnya. Nah, sekarang saya teruskan dan berfokus pada prinsip-prinsip pendidikan. Atau apa yang kita sebut gagasan atau filosofi pendidikan yang dianut. Ini hemat saya amat penting agar kita yang menyelengbarakan karya pendidikan, kita punya suatu konsep atau gagasan atau kebijaksanaan berkenaan dengan proses yang sedang terjadi dalam proses pendidikan itu. Dan saya meyakini filosofi yang benar akan juga terlihat dalam usaha-usaha yang dijalankan melalui proses pembelajaran itu. Pendidikan, kita semua yakin bukan hanya memupuk kemampuan mengetahui, knowledge, dan kapasitas untuk membuat sesuatu, skill, melainkan ada hal yang lebih mendasar, yakni kita memupuk keutamaan atau kebajikan dalam hidup, virtuous, anak didik kita. Jadi, itu yang menurut saya perlu kita pegang. Bukan berarti bahwa knowledge itu tidak penting, skill itu tidak penting, tapi ada unsur lain yang juga amat penting, ialah bagaimana pendidikan yang membuat orang memiliki knowledge dan skill ini, akhirnya juga membuat dia juga memiliki keutamaan atau kebajikan dalam hidup anak didik. Tentu dimulai dari kita para pendidik. Menurut Peterson dan Seligman, virtue adalah kebajikan yang terbentuk dalam diri manusia atas karakter-karakter positif dan bersifat universal. Jadi, tidak dibatasi oleh dia beragama apapun, dia punya pandangan apapun, tetapi sebagai manusia, dia virtue ini atau kebajikan ini itu adalah milik manusia, yang tentu saja terbentuk dari karakter-karakter positif. Lalu, lebih lanjut dituliskan bahwa ada enam kebajikan, virtues yang memang kita usahakan agar disampaikan, akhirnya dimiliki oleh anak-anak didik yang sedang dalam pendidikan. Yang pertama, tentu saja virtue berkaitan dengan kearifan dan pengetahuan. Jadi, wisdom dan knowledge. Knowledge dan wisdom, itu mesti dimiliki. Yang kedua, keteguhan hati, courage. Bagaimana pendidikan itu akhirnya membuat anak didik ini memiliki keteguhan hati untuk memperjuangkan sesuatu yang baik untuk kepentingan bersama. Juga keteguhan hati bagi dirinya untuk mengembangkan dirinya. Kemudian, virtue berkenaan dengan prikemanusiaan dan cinta kasih. Humanity and love. Ini memang menjadi bagian dari perhatian kita manusia. Lalu, virtue keadilan, justice. Ini mesti juga menjadi bagian dari proses pendidikan ini. Lalu, kesederhanaan, humility atau simplicity. Jadi, kita tidak mendidik orang untuk menjadi orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong dalam hidup bermasyarakat kita. Karena jelas, orang yang sombong, orang yang congkak selalu menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bersama kita. Tapi memang kita berusaha agar mendidik orang yang akhirnya bangga dengan apa yang dia miliki. Kebanggaan itu berbeda dengan kesombongan ataupun kecongkakan. Jadi, kita tidak mendidik anak-anak didik kita menjadi orang yang congkak, tetapi mendidik anak-anak didik kita menjadi orang yang bangga dengan pengetahuan yang dimilikinya, dengan apa saja yang diperolehnya. Juga termasuk relasi sosialnya dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya. Tentu saja ya, kita bangga bahwa kita hidup di tanah air Indonesia ini. Saya kira itu juga harus ditanamkan di sekolah-sekolah kita dalam proses pembelajaran. Jangan sampai kita mengajarkan anak-anak yang tidak mencintai bangsa dan tanah air ini dengan kekayaannya. Dan yang keenam adalah virtue transcendency, transcendence. Bahwa itu iman, harapan, dan kasih itu sesuatu yang amat manusiawi dan selaras dengan keberadaan kita sebagai manusia, kita sudah dianugerahkan oleh Allah kemampuan untuk transcendent, untuk melampaui realita yang ada ini, memikirkan sesuatu yang di luar realita ini. Itulah iman, harapan, dan kasih. Nah, itu virtue yang mesti dikembangkan dalam proses pendidikan kita. Nah, berkenaan dengan prinsip pendidikan juga, maka dalam hal ini kita melihat bahwa fungsi pendidikan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasari pendidikan nilai dan karakter sebagai modal sosial dan modal moral dalam rangka melahirkan manusia beradab, manusia berbudiluhur untuk membangun dunia yang lebih baik. Jadi disitulah kita mau melihat bahwa fungsi pendidikan ini bukan hanya transfer ilmu, knowledge, ataupun teknologi, skill, tapi pendidikan nilai dan karakter. Yang menjadi bagian penting dalam membangun relasi sosial kita, dalam membangun kebaikan yang kita sebut common goods, yang mau kita capai bersama. Dan tentu saja dalam rangka melahirkan manusia berbudiluhur, beradab untuk membangun dunia Indonesia yang lebih baik. Filsuf zaman-zaman dulu Aristoteles mengingatkan, mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Jadi saya kira ini menjadi pegangan bagi kita dalam menjalankan karya pendidikan kita entah di tingkat SD ataupun TK, di tingkat SMP, SMA, SMK, dan juga di tingkat perguruan tinggi. Penulis lain juga mengingatkan kita, saya seluis, bahwa dia katakan, pendidikan manusia tanpa pendidikan nilai, seberapapun manfaatnya, tampaknya hanya akan melahirkan iblis yang pintar. Jadi kalau orang punya knowledge, tapi moralnya jahat, ya pasti dia akan melahirkan masalah-masalah dalam masyarakat kita. Proses pendidikan mesti mengarahkan pengetahuan yang bisa ditransformasikan menjadi kebijaksanaan hidup. Dan kebijaksanaan itu diekspresikan dalam karakter. Dengan demikian, pendidikan harus dimulai dari usaha humanisasi melalui penanaman nilai luhur, akhlak, karakter. Peserta didik dilatih secara fokus mengasah kemampuan bertindak, memilih merancang tujuan moral hidupnya secara baik dan benar di bawah arahan pendidik yang capable. Nah dalam arti inilah peran saudara-saudari yang saat ini menjalankan tugas sebagai pendidik pendidik ataupun tenaga pendidikan merupakan amat penting perannya. Nah pada momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ini, kita mesti terdorong untuk menggali api semangat di Hajar Dewan Toro yang mengingatkan dengan segala perubahan yang terjadi, hakikat pendidikan tidaklah berubah. Prinsip pendidikan tidak berubah, walaupun situasi itu berubah. Konteks berubah. Seperti yang kita alami sekarang, ya perubahan yang ada masa pandemi ini yang menyebabkan ada perubahan-perubahan. Tetapi prinsip hakikat pendidikan itu tetap tidak berubah. Maka benarlah apa yang diambil juga oleh pemerintah bahwa pendidikan pada masa pandemi ini mendapat perhatian yang luar biasa. Karena itulah sarana utama untuk mendidik insan-insan bangsa ini. Lalu Ki Hajar Dewan Tara, semua saudara tahu, mendefinisikan pendidikan sebagai proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan mempelajari, mengembangkan kehidupan sepanjang hayat. Jadi menjadi manusia seutuhnya. Bukan hanya manusia yang mampu berpikir tanpa akhlak yang baik. Jadi luar biasa lah filsuf pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewan Tara ini. Dan kita manusia Indonesia masa kini, kiranya kita juga punya peran, mesti ambil bagian untuk meneruskan tentang pendidikan ini. Tetapi dengan filosofi pendidikan yang benar dan yang tepat. Nah dengan demikian, saudara-saudari, pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan berkebudayaan yang mengupayakan bersatunya pikiran, knowledge, skill, perasaan dan tekad kemanusiaan, kemauan manusia yang mendorong kekuatan yang bisa melahirkan ciptaan-ciptaan baru dan perbuatan-perbuatan yang baik, bonum, yang benar, verum, dan yang indah, pulkrum. Pendidikan juga diharapkan menjadi wahana pemupukan basis kapabilitas bagi transformasi peradaban bangsa. Nah bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu wahana pembangunan bangsa demi meraih kehidupan yang setara, sejahtera, maju, bersatu, berkepribadian, terlibat dalam pergaulan pendamaian dunia dengan merdeka lahir matin. Saya kira beliau amat menyadari realita bangsa kita di mana bangsa kita memang terdiri dari beragam-meragam suku dan perbedaan, namun ditekankan di sana unsur kesetaraan kita, unsur kesejahteraan bersama, kemajuan bersama, bersatu, dan seterusnya. Nah itu prinsip pendidikan yang hemat saya bisa saja Anda sekalian kembangkan. bisa saja juga menyempurnakannya. Tetapi yang saya mau sampaikan, bahwa karya pendidikan tanpa satu filosofi pendidikan yang benar dan tepat, itu pasti akan menghasilkan anak didik yang juga tidak beradab atau tidak membangun bangsa ini. Maka hemat saya amat penting orang mempunyai gagasan, mempunyai filosofi pendidikan yang benar dan tepat. Nah dalam konteks inilah kaitannya dengan evangelisasi. Nah pelaksanaan dan usaha mewujudkan prinsip-prinsip pendidikan dalam kehidupan itu merupakan bagian dari usaha evangelisasi. Sebab evangelisasi berkenaan dengan kegiatan pewartaan nilai-nilai injil, nilai-nilai kehidupan, virtuous dalam kehidupan pribadi dan umat manusia. Jadi kita memahami evangelisasi penginjilan itu artinya kita mensiarkan nilai-nilai itu. Dan salah satu media untuk mensiarkan evangelisasi itu adalah melalui pendidikan. Nilai-nilai injil itu sekali lagi berkenaan dengan virtuous, nilai-nilai kehidupan yang kita hayati. Itu bagian yang pertama, saudara-saudari. Nah bagian yang kedua, saya hanya bicara singkat saja tentang metodologi pendidikan. Metodologi pendidikan itu selalu berbicara tentang meta, hodos. Artinya kan jalan yang menghantar agar prinsip-prinsip pendidikan itu bisa dicapai atau diyakini oleh anak-anak didik kita. Saya kira pendidikan yang tidak membuat anak yakin dengan prinsip-prinsip pendidikan, nilai-nilai kehidupan, pendidikan itu sebenarnya gagal juga. Bahwa kita mau supaya anak bangsa kita cerdas, dan biasanya sekolah juga kan ikut serta mencerdaskan bangsa ini. Tapi kalau kita hanya memikirkan dari segi kecerdasan akal budi, tanpa memperhitungkan peran dari kecerdasan moral rohani kita, maka kita tidak menghasilkan sungguh-sungguh insan pendidikan yang akan membawa transformasi ke arah yang lebih baik bagi keluarga, bagi bangsa kita secara umum. Maka saya menyampaikan bahwa penting sekali metodologi pendidikan ya memang akhirnya kita mencapai bahwa anak-anak didik itu meyakini, oh inilah hasil pendidikan kita. Dan saya harap kita semua yang terlibat dalam dunia pendidikan ini harus juga melihat kesahal sana. Tidak hanya melihat poin-poin yang diperoleh dari evaluasi pendidikan pada diri anak-anak itu. Kita harus melihat juga karakternya seperti apa. Tentu saja ini juga bergantung pada kita yang berperan sebagai pendidik yang hari-hari mungkin berada di hadapan anak-anak didik kita. Maka dalam hal ini saya melihat bahwa metodologi pendidikan juga sebenarnya berkenaan langsung dengan proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu adalah bagian dari metodologi pendidikan. bagaimana kita menggunakan jalan metahodos ini agar prinsip-prinsip pendidikan itu sampai kepada anak-anak didik kita. Masa pandemi ini mendesak semua pihak untuk mengakrapi suatu era baru dalam proses pembelajaran. dan itulah yang juga kita jalankan dalam webinar ini. Presiden kita dalam pidato kebangsaannya luar biasa. Dia mengingatkan kita akan suatu era baru dalam kehidupan berbangsa kita karena pandemi ini. Juga karena terjadi disrupsi yang begitu besar yang kita tidak bisa sangkal ataupun menganggap tidak ada. Itu juga tidak tepat. Maka dia mengajak kita untuk masuk ke dalam suatu hidup suatu hidup normal yang baru. Dan kita yang dalam dunia pendidikan juga mengadakan webinar ini untuk membantu kita. Bagaimana kita harus menjalankan karya pendidikan kita agar nilai-nilai kehidupan itu bisa dimiliki oleh anak-anak didik kita. Maka saya mengingatkan kita semua proses pembelajaran atau metodologi jangan sampai berhenti pada nilai penting pada dirinya. Maksud saya, metodologi, proses pembelajaran itu kita bisa usahakan sedemikian baik itu. Misalnya kita menampilkan PPT, kita berusaha untuk siapkan semua sarana teknologi, kita menyiapkan tenaga-tenaga pendidikan dengan webinar macam-macam. Itu tentu saja penting. Cuma jangan sampai kita berhenti pada nilai intrinsik dari suatu metodologi itu. Artinya kita harus keluar dari sana. Bagi saya disinilah pentingnya. Bermaknanya suatu metodologi pembelajaran terletak akhirnya pada pencapaian prinsip-prinsip pendidikan, pembentukan, dan pengembangan diri manusia, insan pendidikan. Manusia atau insan-insan pendidikan mestilah menghidupi virtusnya karena karya pendidikan kita, karena proses pembelajaran kita. Macam-macam metode pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, ya saya kira itulah metode yang ada. Nah, narasumber lainnya akan melengkapi apa yang saya katakan berkaitan dengan metodologi ini. Hanya saya menyampaikan prinsip-prinsip, baik prinsip pendidikan, maupun juga prinsip yang harus kita pegang dalam konteks metodologi pendidikan yang kita usahakan. Agar tidak berhenti pada dirinya, tapi terarah pada tercapainya prinsip-prinsip pendidikan. Artinya manusia yang kita didik itu hidup berdasarkan virtusnya. Dan itu akan membantu proses transformasi dalam diri orang itu sendiri dan juga dalam diri bangsa kita. Nah, begitulah saudara-saudari hal yang bisa saya sampaikan sebagai sumbangan pemikiran yang bisa kami berikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke. Bagi saya, dua pertanyaan itu bisa dirangkum menjadi satu, karena berkaitan dengan virtus itu sebenarnya ada kaitan dengan nilai-nilai Injili. Dan nilai-nilai Injili itu kan adalah nilai-nilai positif yang amat universal juga menyangkut kemanusiaan. Jadi semua manusia, entah agama apapun, itu memang membutuhkan nilai-nilai dan pemantapan atau pembentukan nilai-nilai kehidupan itu terjadi antara lain, dalam konteks diskusi kita ya antara lain melalui proses pembelajaran, proses pendidikan. Maka bagi saya tetap relevan evangelisasi atau nilai-nilai evangelisasi, nilai-nilai Injili, yang memang adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan pendidikan selalu berkenaan dengan bagaimana kita membentuk manusia agar menjadi manusia yang beradab, manusia yang mencintai sesamanya, mencintai lingkungannya. Dan disitulah letak nilai-nilai termasuk juga virtues, six virtues yang tadi saya ungkapkan. Maka dalam arti inilah bahwa pendidikan salah satu media untuk membuat nilai-nilai Injili itu terlaksana. Dan seperti tadi saya katakan, metodologi itu bisa macam-macam, tetapi tujuan akhir ialah apakah anak didik kita atau peserta didik kita itu menghidupi nilai-nilai kehidupan itu. Bukan hanya knowledge yang kita mau capai, tetapi dengan dasar knowledge, skill, dia juga mengembangkan hidupnya dalam pengertian nilai-nilai kehidupan itu. Jadi knowledge, skill, mesti juga diwarnai oleh nilai-nilai kehidupan manusia. Entah itu nilai cinta kasih, entah itu nilai kebersamaan, entah itu nilai, misalnya kan nilai sukacita ya, seperti yang tadi digambarkan oleh Profesor Eko, ya kita memang adalah homoludens juga ya, manusia yang bermain. Dan saya kira proses pendidikan nilai juga bisa disampaikan dengan cara seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.